aku secara pribadi sih gak ada ego-egoan atau masih kesel sama Marcel atau masih gondok gak ada sama sekali bener-bener he's my bro selamat datang di channel Ad Apokalip 11 terima kasih sudah klik video ini langsung saja kita update selebriti Dewi Reser dan Marcelino Lefran berdamai dengan masa lalu untuk anak-anaknya, alasannya apa? kita simak video berikut ini ya guys alasannya ya karena kita punya anak kan dan kita mau semuanya baik-baik selalu bersama mereka karena ini menyangkut juga kesehatan mental mereka juga kalau liat orang tuanya negatif, membawa ke mereka juga betul sekali jadi kan anak-anak itu selalu mencontoh orang tuanya kan yang paling dekat di rumah kan pasti maminya, dadinya jadi kalau kitanya juga dikit-dikit ribut dikit-dikit ngeselin mereka juga akan jadi peribadinya seperti itu jadi kalau kita emang kasih lihat yang baik-baik yang menyenangkan yang happy-happy kayaknya mereka bisa seperti itu juga harapannya mas, tapi bisa dibilang hal itu seperti harus mengalahkan ego masing-masing gak sih? karena kan bisa dibilang kan kalian berdua pasti punya problem yang harus direndah di dunia anak-anak oh enggak ya, udah gak ada gitu-gituan itu malah jaman dulu kali baru pas udah gak ada sih udah gak ada ya mungkin itu dulu pas awal-awal pisah tapi kalau sekarang sih udah biasa aja gak ada waktu berjalan kita semakin dewasa menyingkapi semuanya karena kan membawa sesuatu yang negatif dalam diri sendiri juga gak baik iya gak baik jadi penyakit ya jadi dilepaskan saja seberapa sering menghabiskan waktu berempat ya anak-anak sebisa mungkin sebisa mungkin ya kalau kita available kita gak ngatur-ngatur oh seminggu berapa kali enggak, ya kalau ketemu aja ayo kan Narsal juga sibuk syuting aku juga sih iya jadi kalau kebetulan ketemu ya kita mungkin gak ke mall mungkin makan aja di restoran juga gak apa-apa yang penting ngumpul gitu tapi ada pembagian untuk menghasil gak sih atau harus berapa persen kewilpannya kira-kira gak pake persuntal sih gak pake persen-persen anak aku mau dimana terserah mau sama Daddy terserah itulah anaknya udah mulai gede juga jadi mereka paham biar yang penting mereka happy aja aku mau hari ini mau sama Daddy akhir atau gak minggu ini aku mau sama Mami aja ya gak apa-apa masalahnya kasih batasan hanya weekend doang tapi tiba-tiba weekend ada kerjaan kan gitu jadi apa santai aja gak usah terlalu kaku dalam hidup ya jangan terlalu serius tapi anak-anak mana gak sih Mbak maksudnya Mas pas lagi baru-baru dia kan ngeliat aku ini tetap terlihat organis atau mungkin anak giseng nanya menutup kenapa gak barengan anak giseng gitu pernah gak anak-anak-anak anak-anak gak ya kayaknya anak-anak udah tau udah tau ya kita ya begini gitu gak apa-apa kan we're friends it's not like we're gak kayak kita musuhan kan jadi ya biasa aja jadi dia juga udah terbiasa tapi masalah masing-masing kira-kira untuk anak dia kinalin ke atau gimana udah aku sih udah kenal iya sih udah udah kenal tapi untuk respon anak kira-kira gimana untuk kedua ini oke biasa aja biasa aja tapi nothing serious tapi Mbak mengenalkan pasangan Mbak juga pasangan Mbak juga pasangan Mbak juga kenapa? oh iya dong harus aku kenalin kan biar Marcel juga nyaman apa kalo aku pergi sama anak-anak sama partner aku iya aku harus tau ada siapa iya harus tau ada siapa jadi Marcel juga ih dia pergi sama siapa tuh anak-anak aku gitu kan gak enak juga kan jadi aku ya terbuka aja pernah soal yang jahat mungkin hmm enggak tentang kalau pribadi enggak ya ngobrolnya anak-anak aja yang penting-penting aja iya dalam maksudnya kan banyak banget artis yang memang kalau pisah mereka ada ketinggalan gitu ya tapi gimana sih tips dari kedua kali dari kalian kedua untuk bisa lupa kalau dari aku aku dulu apa kamu dulu? oke kalau kalau menurut aku kalau baru pisah ya wajar pasti musuhan kesel tegang egonya masih setinggi langit cuman kan dengan berjalannya waktu kita kan mau jadi orang yang damai-damai aja kita mau punya peace of mind jadi pastinya dengan berjalannya waktu kita akan baik-baik saja dan juga untuk contoh ke anak jadi menurut aku enggak ada tips-tips yang berartis sih ya ya pikirin aja anak-anak jadi emang aku secara pribadi sih enggak ada ego-egoan atau masih kesel sama Marcel atau masih gondok atau enggak ada sama sekali bener-bener he's my bro ya itu tadi video dari Dewi Reiser dan Marcelino terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe at apocalypse like dan komen sharenya ditunggu teman-teman terimakasih sekali lagi dan Arigato terimakasih 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 terimakasih